Jadi ini problem legitimasi sekarang itu sepinter apapun kalian tidak akan diakui sebelum punya ijasa dari sekolah-sekolah dari kampus-kampus Jadi kamu beneran pointer, jenius, tidak ada orang yang bantah, diskusi sama profesor manapun kamu menang Tapi kalau tidak pegang ijasa, kamu tidak akan dianggap legitimate kepintaranmu Jadi yang memonopoli legitimasi ini siapa? Sekolah Jadi logikanya kan selalu logika ijasa, yang penting ijasa Maka jangan terlalu disalahkan kalau ada orang nyalek apa-apa terus beli ijasa Yang ditanyakan ijasa kok, bukan pengetahuannya Coba syaratnya diganti, untuk caleg ini harus ngerti ini, bisa ini, ngerti ini, bisa ini Oh itu mungkin beda Yang diminta memang punya ijasa, ayo beli aja Kan banyak yang beli ijasa Jadi ternyata hari ini kita parameter satu-satunya untuk mengidentifikasi orang ini pinter atau tidak Ijasa itu nanti kan hari ini melihatnya gampang terus dilihat dari gelarnya Nah ya, jadi kita dimonopoli disitu, cara berpikir kita dikooptasi disitu Kita tidak bisa, tidak bisa lagi kritis Ijasa itu kan simbol dari keahlian, keterampilan yang kamu miliki Tapi sekarang dibalik, yang dilihat ijasahnya dulu Yang kedua, akhirnya apa? Sekolah telah menyingkirkan orang-orang yang tidak setuju dengan sistem perijasahan ini Sekolah hanya melayani kepentingan segelintir masyarakat yang konsumtif, konsumeristik Dengan mencetak serta memasuk tukang-tukang yang bisa diberikan instruksi untuk berbuat sesuai keinginan sekolah Kuncinya ada di ijasa, dan ijasa itu penguasanya adalah sekolah Berarti penguasa nasibmu sekarang adalah jadinya lembaganya, bukan kualitasmu Padahal harusnya kehadiran lembaga ini menjamin kualitasmu Tapi sekarang dibalik, dirimu dibuang yang ada tinggal sekolahnya Dan yang ketiga, masyarakat terus dipaksa untuk tunduk pada diskriminasi Yang didasarkan atas sertifikat atau ijasa mengenai ketelampilan yang dimiliki seseorang Jadi selembar kertas yang menentukan nasibmu Kalau ijasa ini hilang, orang akan menganggap kemampuanmu hilang Karena representasinya ijasa Buk kamu, pak ijasa saja hilang pak, tapi ilmu saya tidak hilang loh pak Ya, orang tetap minta ijasa Mending ilmumu hilang semua, tapi ijasanya ada Orang masih percaya kamu pintar Kan logikanya begitu